Intro Assalamualaikum Wr Wb Saya akan menjelaskan tentang sebuah kisah dari Bila Libin Rabah Muazin Rasulullah SAW dan azan terakhirnya yang menggatarkan Madinah Muazin Rasulullah SAW ini mempunyai kisah yang menarik tentang sebuah perjuangan dan mempertahankan akidah Bila Libin Rabah merupakan orang berkulit hitam dari Habsyah yang memeluk agama Islam ketika masih menjadi budak dia merupakan salah satu sahabat nabi yang dipilih untuk mengumandankan azan pada zamannya Peristiwa tersebut terjadi pada tahun pertama Hijriah Ketika dia ketahuan memeluk agama Islam dia terus-terusan disiksa setiap hari oleh samajikan agar meninggalkan Islam Abu Bakar menemukan Bila Libin Rabah di bawah terik matahari Saat itu dia sudah mendapat hukuman dari majikannya bernama Umayya di tengah padang pasir yang sangat panas dan lehernya pun diikat Dikutip dari buku kisah azan terakhir sahabat nabi Bila Libin Rabah karya Muhammad Sakura Dragon Umayya dengan kejamnya menyiksa Bila dan berkata Kamu tidak akan kelepaskan dari siksaan ini hingga kamu mau mendustakan Muhammad dan kembali mengikuti agamamu yang dulu Sembah lelata dan uzah Ucap Umayya dengan lantang Bilal pun hanya dapat menjawab dengan lirih Ahad, ahad, ahad Dia bermaksud mengucap Allah, ahad, Allah Maha Esa Abu Bakar membebaskan Bilal dengan membelinya dari Umayya Kemudian Bilal dibawa Abu Bakar menuju ke rumahnya untuk dirawat dan diobati luka-lukanya Pada saat Rasulullah hijrah menuju Madinah Bilal senantiasa menemani dan menjaga Rasulullah kemanapun termasuk dalam setiap peperangan Awalnya untuk mengetahui waktu sholat Umat Islam berkumpul terlebih dahulu untuk menentukan waktu sholat Karena menyulitkan akhirnya Nabi Muhammad memanggil salah satu umat untuk menyembunyikan terompet Namun Rasulullah mengubahnya dia beranggapan jika orang Yahudi menggunakan cara yang sama untuk memanggil kaumnya Tiba-tiba datanglah sahabat Nabi bernama Abdullah bin Zaid Abdullah bin Zaid bermimpi bahwa ia bertemu seorang pria yang menggunakan dua helai kain berwarna hijau sambil membawa lonceng Dia menawarkan diri untuk membeli bel tersebut Bel tersebut akan digunakan untuk memanggil orang-orang untuk sholat Abdullah kembali menawarkan kepada Rasulullah SAW panggilan sholat yang lebih baik yaitu Empat kali seruan Allahu Akbar Dua kali seruan Asyhadu Allah Ilaha illallah Dua kali seruan Asyhadu Anna Muhammad al-Rasulullah Lalu dua kali Hayya ala sholat Dan dua kali seruan Hayya ala falah Lalu Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Nabi Muhammad SAW menyetujui pendapat Abdullah Dan memintanya untuk segera menemui Bilal untuk mengajarkan azan tersebut padanya Bilal dipilih Rasulullah menjadi muazzin karena ia memiliki suara yang indah Selain itu Bilal mempunyai suara keras sehingga dapat menjangkau jarak jauh sekalipun Bilal menjadi muazzin pertama yang mengumandangkan azan di kota Madinah Bilal sangat menikmati perannya sebagai muazzin Hingga suatu ketika Rasulullah meninggal dunia Bilal bersiap untuk mengumandangkan azan pertamanya setelah Rasul meninggal Namun saat dia berucap Allahu Akbar dan hendak mengucap nama Rasulullah Dia tidak kuasa menahan kesedihan itu Bilal menangis terisak-isak hingga dia tidak dapat meneruskan azannya Dia lalu berkata bahwa tidak akan pernah lagi mengumandangkan azan Bilal meminta Abu Bakar untuk membiarkannya pergi ke Suriah dan kemudian menetap di kota Damascus hingga akhir hayatnya Hingga suatu ketika Bilal memimpikan Rasulullah Saat itu juga Bilal pun bersiap-siap untuk berziarah ke makam Rasulullah Setiba di roda Bilal menangis sepuasnya dan melepas rasa rindunya pada Rasulullah Saat itu juga dua pemuda mendekatinya Mereka adalah cucu Rasulullah Hasan dan Hussein Bilal pun memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut Lalu Hussein berkata kepada Bilal Paman maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami Kami ingin mengenang kakek Saat bersamaan Umar bin Khattab yang telah menjabat kehalifah Juga sedang melihat pemandangan mengharukan itu Dan ia pun memohon Bilal agar mau mengumandangkan azan lagi Meski sekali saja Setelah menimban sekian jenak akhirnya Bilal pun memenuhi permintaan mereka Saat waktu sholat tiba Bilal pun naik ke tempat dahulu Ia biasa mengumandangkan azan semasa Rasulullah masih hidup Saat lafaz Allah Akbar dikumandangkan olehnya Mendadak seluruh Madinah senyap Segala kegiatan terhenti Semua orang terkejut Suara yang telah bertahun-tahun hilang Suara yang mengingatkan pada sosok nan agung Suara yang begitu dirindukan itu telah kembali Ketika Bilal mengumandangkan lafaz ashadu Allah ilaha illallah Seluruh warga Madinah berlarian ke arah suara itu Sambil berteriak histeris Bahkan para gadis dalam pingitan pun menghambur keluar Sewaktu Bilal hendak memandangkan ashadu Allah Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan Bilal tak sanggup melanjutkan azannya dengan lantunan Muhammad dan Rasulullah Mereka semua menangis Teringat masa-masa indah bersama Rasulullah Umar bin Khataplah yang paling keras tangisnya Di atas menara nabawi Bilal tak sanggup meneruskan azannya Lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai Hari itu, Siantero Madinah mengenang Masa saat Rasulullah masih ada di antara mereka Itulah azan pertama dan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah wafat Mungkin cukup sekian penjelasan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh